Intro 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 Halo sobat-sobat, selamat datang kembali ke Youtube channel Balik sama Reysha dan Isha yang sendirian lagi ditemenin sama Andra Nah kita lagi di EMS Nyindra ya DJ Expo Kemayoran, kita bakal main-main kebuting Ini kan Andra kan suka banget ya, sama otomotif Sedangkan gue ya biasa aja gitu Makanya kita mau bikin Ini nih Indra, jadi kita main kebut Masing-masing di dalam, terus kita pilih Favorit Andra yang mana, favorit gue yang mana Jadi beda nih, lu yang sebagai Hobi otomotif, sedangkan gue yang Biana aja gitu, siapa tau nih Beda Andra, seleranya Yuk kita coba yuk Langsung aja ya, kita main dari but yang paling depan Mitsubishi sampai ujung, oke? Yuk yuk guys Dah yang pertama kita udah di but Ya Mitsubishi nih Indra Iya, Shay Sekarang kita mau Favorit lu yang mana, favorit gue yang mana, gue duluan kali ya Dulu aja Kalau misalnya gue favorit Kenapa tuh, Shay? Nggak tau, mungkin karena Apa ya, compact bisa muat 7 orang Habis itu juga tampilannya agak-gak gahar gitu ya Kalau X-Fender Cross ya, gue suka gahar kan? Iya sih Kalau di display gitu ya Terus ya, muat banyak orang Terus bagasinya juga beda Jadi, benar-benar fungsional juga sih Kalau misalnya buat dipakai daily Dan warna barunya juga keren sih Abu-abu agak hijau gitu Iya Warna baru Kalau misalnya kemarin, kita kan paling laku Seperti warna putih ya Iya Warna putih, ada warna hitam-hitamnya juga Gue juga suka banget sih Tapi ada warna warna ini juga keren banget Yang itu putih tuh Benar, yang itu ada warna putihnya juga Kalau lo? Kalau gue sih agak anti mainstreamnya Tuh Itu Triton Rallyard Jadi Sebenernya itu agak Bukan mobil produksi ya Itu tuh Mobil yang Buat rally gitu Cuman Menurut gue tuh Pertama Menarik perhatian di boot Oke Terus juga Itu dipakai buat rally Jadi kan benar-benar Sesuatu yang benar-benar dipakai buat balap Oh jadi benar-benar khusus buat rally ya kan? Iya Sama brand rally art ini baru dihidupkan gitu Sama Mitsubishi Oh gitu Dia sempat mati awalnya Oh Sekarang malah ada lagi ya di dalamnya Iya Di boot ya Oke Berarti itu favorit lo yang Buat rally ya malah ya Iya Oke Berarti beda banget nih seleranya Pilkandra Sama seleranya gue gitu kan? Iya Sekarang kita jadi Mitsubishi langsung pindah aja kali ya Ke boot depannya nih Ada Suzuki Lalu kita mainkan Let's go Nah sekarang di boot kedua ini Kita juga di Suzuki Nindra Iya Sekarang lo duluan ya? Oke gue dulu ya Mau favorit gue adalah Suzuki Jimny Oh selalu enak Iya Itu ya Pertama kalo dari boot ini kan langsung paling keliatan ya Warna neon gitu Ijo kan? Iya Terus ya emang mobilnya itu benar-benar diciptakan buat offroad gitu kan? Dan tapi dalam bentuk yang sangat compact gitu Jadi tetep irit lah Jadi gue ngebayang kayaknya enak banget kalo gue daily pake gituan ya Keren juga? Iya Kayak kadang-kadang mau offroad bisa gitu Tapi parkir gampang gitu Irit juga Tapi offroad bisa daily juga bisa Iya Bayanginnya sih enak banget ya Itu Jimny ya? Iya Aku ya? Grand Vitara yang paling keliatan Kenapa tuh sih? Kalo misalnya dulu kan tahun 9 bulan udah ngetrend banget ya Grand Vitara Sekarang tuh comeback comeback lagi Kalo gitu Tiga, makanya kayak memorable banget sih kalo dulu tuh gue punya Eskudo Oh Itu hampir nge-nge-nge-nge Iya, kayak Vitara juga itu Terus abis lo lanjut ke Grand Vitara yang lama baru sempet ngilang tuh Tiba-tiba sekarang muncul lagi yang Grand Vitara baru Iya Jadi gue suka banget sih Terus tampilannya juga sekarang tuh lebih, apa ya? Motoristik ya? Iya Lebih, apa ya beda deh pokoknya sama Grand Vitara yang lama ya Pastinya ini sih historik tau banget Sekarang comeback lagi ya Pak Senang banget sih Sekarang, misalnya lebih urban lah ya sekarang Bener banget Oke Suzuki tadi udah ya, Jimny sama Grand Vitara Kita lanjut lagi ke boot berikutnya Let's go Nah, next day kita udah ada di bootnya Hyundai ini, Indra Nah ya tau gak Nisha Apa? Boot ini keren sih sebenernya Kenapa tuh? Boot ini tuh pake bahan-bahan yang sustainable atau daur ulang nih Misalnya kalo dari lantai ini pake kayu daur ulang Nah iya Iya, terus juga ada atap-atap yang pake bahan kerdus Oh iya, baru mau Ini keren sih, kayak temanya sustainable sama kayak mobil listrik mereka gitu kan Nah itu dia tuh, kalo misalnya ngomongin mobil listrik itu adalah mobil favorit gue yaitu Hyundai Ioniq Oh iya, kenapa? Apa ya? Kayak dari eksterior aja udah kayak, apa ya ntar dibilangnya kayak salat luar angkasa kali ya? Iya kayak Futristik banget, apalagi dalem ya Kayak inget film Back to the Future gak sih yang mobilnya aluminium gitu ya? Iya sebenernya banget, karena gue suka banget Ioniq apalagi dia ya listrik ya? Iya Ya udah gak pake bensin lagi, nah kalo misalnya gue Ioniq kelima, lu apa? Nah kalo gue sih, gue tertarik sama yang di pojok gitu tuh Itu Staria yang udah di custom sama Lombardi Apa Tundra bedanya sama yang Staria, kan ada 2 nih Staria disini Iya Ada yang hitam ada yang putih, kalo yang hitam itu yang biasa ya? Iya yang biasa Tapi bawah itu tuh yang Lombardi, apa sih? Iya Mungkin sahabat-sahabatnya yang belum tau nih Lombardi itu apa Nah di dalem itu, dia udah pake ottoman seat yang nyaman banget sih Terus juga ada partisi antara supir sama driver sama bagian kabin belakang, ada TV nya malah Oh jadi perubahannya itu, perbedaannya ada di interior ya? Beda sama yang bawaan standarnya Iya jadi kayak berasa beli Lexus LM gitu ya, TV nya gede gitu Luar kayak gede banget, tapi dalemnya tetep mewah ya? Iya Oke, tadi gue yunik sama yang pilihan Andra adalah Staria Lombardi Langsung naik aja kita ke grup berikutnya Oke, let's go Oke, kita udah ada debutnya Wuling sekarang ya Sekarang favorit gue dulu Iya lu dulu deh Ini, Wuling R.E.V. Soalnya ya kalo misalnya gue cewek udah pasti praktikal banget ya, pilihnya yang warna-warni Karena kalo Wuling R.E.V ini kan udah warnanya banyak banget ya pilihannya Iya Tapi sekarang gue ngerti ada yang baru tuh, warna silpura Itu custom ya? Iya custom tuh pasti Jadi bisa di custom Jadi kalo misalnya gue pilihannya Wuling R.E.V ini kenapa kompleks satu Terus, listrik juga Sama, ya kecil, mumil, lucu Cocok sih kalo misalnya gue pake sehari-hari Itu, sepertinya juga pilihannya banyak banget Karena warna pasal tentunya kesehatan cewek-cewek Iya sih, kayaknya bakal enak banget dikendarain ya Sekarang juga udah banyak banget ya di Indonesia ya Banyak banget Oke, sekarang gue udah Wuling R.E.V, kalo Andra? Kalo gue sih, gue pilih Wuling Alves ya Yang disitu Yang paling baru ya? Iya Gini nih, 290 juta lu udah bisa dapet SUV segede H.R.V, mesinnya bener si belum menurut saya C Dan udah dapet fiturnya lengkap banget nih Ada sunroof, adaptive cruise control, jog kulit, segala macem Itu gak ada lagi sih di merk lain Jadi, kalo menurut gue itu paling value for money sih Kalo lu gak masalah sama merk Wuling, itu fix, harus dibeli sih Bener sih, itu bener value for money banget, 290 jutaan Iya Udah dapet SUV kayak gitu ya? Iya, canggih banget Oke, ini kita udah di Wuling, masih ada lagi gak? Masih ya? Masih, let's go Lalu lagi kita ke boot Honda kali ya Oke Oke Andra, kita sekarang udah ada di boot Honda Kalo misalnya DMZ ini, Honda belum keluarin mobil jual-jual lagi ya? Belum nih, belum ada mobil-jual lagi Jadi masih mobil yang lama, tapi yaudahlah kita tetap pilih-pilih juga ya Oke Mulai dari lu Nah kalo gue diantara semua mobil di boot Honda ini Gue paling suka Civic RS ya Safety Car S Ya, nah Civic RS ini sekarang cuma ada yang sedan kan Dan walaupun orang ini gak terlalu suka sama desain yang baru Menurut gue, desain yang baru ini sih lebih menarik ya Kayak lebih minimalis gitu Terus cara mesin juga, udah pake mesin siluas ke Mesin siluas ke turbo ya, udah di upgrade ya Imperialnya juga udah keren banget sih sekarang Dan genger-gengger nih, rasa berkebaranya juga enak banget Wah, tapi kalo misalnya dari dulu emang Civic gak pernah kalah ya Pasti penampilan itu selalu sporty sih kalo menurut gue Gak ada tandingannya sih Bener Kalo misalnya gue Kalo nih HRV Kenapa juga sih? Apa? SUV, compact, lima seater Terus kalo HRV yang RS kayaknya lebih ganteng ya Penampilannya sporty banget gitu Terus kalo warna merah kayaknya juga cakep sih Jadi gue lebih suka kalo nih HRV merah yang RS Sudah deh Yang RS juga mesinnya sama kayak Civic loh Oh sama ya? Turbo juga Ya udah kalo mesin-mesin gue Serahin nama Indra aja deh Oke, untuk Honda ada 2 pilihan On new HRV sama Civic Seddonnya Oke, kita lanjut lagi ke boot berikutnya Nah yang terakhir kita lagi ada di bootnya Toyota Nindra Kalo yang terakhir? Nah, mobil itu apa nih? Innova lah Kenapa tuh? Innova dari dulu kayaknya Dari jaman Reborn, Ventura itu tetap nyaman-nyaman aja ya Malah kalo sekarang ini kan Innova udah ngoreng ya Zenix Ya Yang terbaru ada hybridnya juga Kayaknya enak juga sih Kebetulan Topoje kan juga udah punya nih ya Iya Kalo yang kita cobain Karena yang dalamnya juga yang Kiyo itu Automated Yang pastinya dipake keluarga juga enak lah Iya, yang lepas hybridnya juga enak banget sih Bener Iya, kalo Innova kayaknya ga ada tandingannya juga ya Tapi, siapa tau nih Dari pandangan lu ada favorit lainnya di Toyota? Kalo gua sih di Z4X nya Waduh beda sendiri kan? Ini tuh harganya 1,19 miliar ya Dan udah full electric Nah ini juga jadi mobil Toyota pertama yang di produksi masalah full electric Pertama ya dari Toyota ya Iya Harding nya juga lumayan mantap sih Iya, tapi kita bisa jadi yang paling bagus buat IONIQ 5 sih Oh ini ya, kompositornya IONIQ ya Iya Yang beda banget tuh Yang si Andra pilihnya yang electric BC4X Sedangkan gua yadalah yang hybrid aja yang mana-mana Iya Jadi kita paze nih Nah, buat itu nge-crashin Jadi tadi kita udah mulai dari Board depan sampe ujung ya Andra Iya Udah keluar kita pilihkan favorit masing-masing Pilihannya beda-beda Mungkin sama satu dirumah juga Selainnya beda juga ya Andra ya Bisa tuh Komen di bawah ya Komen di bawah ya Komen di bawah favorit kalian di EMS Ini setiap brand apa sih Kita juga pengen tau nih Brand favorit kalian itu apa Dan juga mobil apa aja Nah Jangan lupa nih Subscribe Youtube channelnya Autoproject And see you next video Autoproject bikin mobil auto keren Bye bye Lupa